Pemirsa petugas tim monitoring gugus tugas COVID-19 diusir dan diteriaki warga saat tengah melakukan razia protokol kesehatan di Medan Sumatera Utara. Petugas diusir saat tiba di lokasi acara Lomba Kicau Burung yang digelar di lapangan APBN. Warga Riuh meneriaki anggota Satgas hingga mengusir anggota Satgas COVID-19. Petugas tim monitoring gugus tugas COVID-19 kecamatan W dan Tuntungan diusir dan diteriaki oleh warga yang mengikuti acara Lomba Kicau Burung di lapangan APBN Jalan Kas Malam Medan Sumatera Utara minggu sore kemarin. Kejadian bermula saat tim monitoring melakukan razia masker. Di wadi lokasi, tim gugus tugas mencoba mengingatkan mereka yang tidak mengenakan masker. Namun, petugas malah diteriaki dan diusir. Melihat situasi tak kondusif, petugas akhirnya meninggalkan lokasi. Pejabat Wali Kota Medan menyesalkan kejadian ini karena kegiatan monitoring dilindungi UU Kesehatan dan UU Tentang Wabah Penyakit. Undang-undang dalam kena, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang wabah penyakit juga semua. Jadi, kepada masyarakat yang melanggar kebanyakan bisa diusir. Pemko Medan mengevaluasi dengan menambah pasukan TNI Polri saat monitoring protokol kesehatan dilakukan. Dari Medan, Said Ilham, Ainews melaporkan.